Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message Apa kabar semua? Saya percaya Anda diberkati Tuhan Dan Anda selalu ada di dalam perlindungannya Bersama saya Leonardo Syamsuri Dalam acara Today's Message kali ini Saya akan bicara soal karyawan yang produktif Nah Saudara yang dikasih Tuhan Banyak orang percaya, orang Kristen yang bekerja di dalam dunia Sehari-hari dalam pekerjaan di kantor, di perusahaan ya Nah bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang hamba Kristus Di tengah-tengah pekerjaan kita Sebagai orang percaya di tengah-tengah pekerjaan kita Untuk menjadi terang dan garam dunia Saudara di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5 Jelas dikatakan bahwa Hai hamba-hamba taatilah kepada Tuhanmu yang di dunia ini Dengan takut dan gentar Taat yang di dunia ini dengan takut dan gentar Dengan segenap hati sebagaimana engkau taat seperti kepada Kristus Nah dengan demikian Saudara Ayat ini jelas mengatakan sebagai seorang karyawan Kristen Kita tidak boleh hanya menempatkan diri hanya sebagai karyawan Kristen Tapi kita harus menempatkan diri sebagai hamba Kristus Karena kita melayani Tuhan melalui pekerjaan kita Kita melalui melayani Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita Tidak harus kita menjadi seorang yang ada di gereja dulu untuk bisa melayani Tuhan Saudara melayani Tuhan dimana saja Yang setuju boleh katakan amin Ya oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Taat kepada Tuhan melalui pekerjaan kita Di tempat pekerjaan kita ditunjukkan dengan taat kepada pemimpin Saya ulangi taat kepada Tuhan Ditunjukkan di dalam pekerjaan kita dengan taat kepada pemimpin Nah banyak orang berkata saya lebih taat kepada Tuhan daripada kepada pemimpin Pernah dengar itu? Baik di gereja, baik di tempat pekerjaan, dimanapun Saya lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada pemimpin Karena pemimpin saya adalah Tuhan Menurut saya orang yang berbicara seperti ini Hanya tahu satu ayat Tapi tidak mengerti ayat-ayat yang lain Nah oleh karena itu dalam kitab Ephesus Rasul Paulus jelas mengatakan Bahwa sebagai seorang karyawan Kristen Harus bisa memposisikan diri sebagai seorang hamba Kristus Taat kepada Kristus seperti kepada Kristus taatnya Sama taatnya kepada para pemimpin Bahkan dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati Bukan asal-asal saudara Oleh karena itu mari saya mau mengajak saudara Jangan cuma sekedar bilang taat sama Tuhan Tapi harus belajar taat sama atasan Taukah saudara seorang Daud yang luar biasa dipakai Tuhan Dan berkata Tuhan Yesus saja mengakui bahwa dia adalah keturunan Daud Dan dia berkata bahwa Tuhan Daud ini punya atasan yang tidak baik sebenarnya Tapi Daud tetap taat Bahkan dia berkata dia tidak akan menentu orang yang diurapi Tuhan Saudara bagaimana dengan anda hari ini Banyak orang bilang Sekali lagi taat sama Tuhan Tapi menurut saya sulit kita bisa taat sama Allah yang tidak kelihatan Sementara yang sudah jelas di depan mata kita Pemimpin kita atasan kita Kita tidak mau taat Saudara anda harus belajar Bagaimana kita taat kepada pemimpin Sebagaimana kita taat sama Tuhan Karena berkat kita datang dari Tuhan Boleh katakan amin Nah jadi pada hari ini saya mau ajak saudara Lihatlah pekerjaan anda sebagai sebuah pelayanan Lihatlah teman-teman di sekitar anda Sebagai orang-orang yang perlu anda jangkau lewat hidup anda Bahwa anda ini terang Bahwa anda ini menjadi pusat perhatian Bahwa anda ini membawa pengharapan Karena Kristus ada di dalam kamu Sebagai pengharapan kemulia Christ in you, the hope of glory Jadi hari ini saya mau ajak saudara Bawalah Kristus Bawalah bau harum Kristus di tengah pekerjaan saudara Taukah saudara ketika anda melayani Dalam bekerja seperti anda melayani kepada Tuhan Tidak bersungguh-sungguh Sungguh-sungguh Anda tidak bekerja asal-asalan Tapi anda bekerja serius sampai tuntas Tanggung jawab Punya akuntabilitas Orang akan melihat anda bukan cuma soal ngomong tentang agama Tapi anda sedang mencerminkan Kristus dalam hidup saudara Saudara agama tidak sama dengan yang namanya mencerminkan Kristus dalam hidup kita Karena kita adalah wakilnya Tuhan Oleh karena itu di tempat pekerjaan lah tempat yang paling efektif Tempat yang paling banyak ladang yang besar untuk kita bisa jangkau orang-orang Lewat hidup kita Lewat pekerjaan kita Lewat sikap kita Lewat kerajinan kita Hari ini saya mau ajak saudara Jadilah karyawan yang produktif Bukan cuma bisa ngomong Tapi menghasilkan banyak hal Sehingga orang berkata Betul Orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh taat sama Tuhannya Mari Saya mau ajak saudara Jadilah karyawan yang produktif Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di acara selanjutnya God bless you all Amin 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 Amin